Hai, kita mau lagi di Ngobrol Santai, di keluarga KK. Sekarang aku kedatangan tamu cantik, Tata Janeta. Kalo inget Tata Janeta tuh, aku selalu inget lagunya hits banget, Sang Penggoda. Apakah sekarang kita akan ngobrol tentang Sang Penggoda? Anda ada pengalaman, tidak? Ada ga sih Sang Penggoda di masalah Tata kemarin? No comment. Kita itu ujung-ujungnya akan sendiri ga? Berpegangannya sama Allah, berpegangannya sama Tuhan. Tata apa kabar? Kabarnya so-so loh. Kan akhir-akhirnya Tata lagi sering banget ya. Beritanya ada dimana-mana. Baik-baik aja kan? Baik. Baik-baik aja. Aku ga bakal ngomongin gosip nih. Aku cuma pengen denger cerita Tata sebagai wanita kuat, yang kuat menghadapi semua masalahnya dengan baik. Gimana? Keliatannya gitu ya. Harus begitu. Sebagai wanita kuat kesempat harus begitu. Harus begitu. Gimana menghadapi kemarinmu? Menghadapinya? Sebetulnya kerapuhan kesedihan itu pasti ada ya. Cuman mungkin yang terlihat, dan aku harus menunjukkan terlihat baik, karena aku juga punya anak-anak yang harus aku jaga perasaannya. Ya kan? Jadi bagaimana caranya ya aku berusaha untuk menerima kenyataan sih. Intinya itu aja. Harus menerima. Bahwa ini terjadi sama aku, dan aku harus menerima itu, dan ya udah. Harus melangkah lagi maju. Hidup terus berjalan ya? Harus berjalan, iya. Mau gimana lagi gitu loh. Dan sebenarnya kan yang punya masalah kayak Tata ini banyak ya. Banyak banget lah. Aku sering dengar curhatan. Gimana cara untuk biar strong? Ika ya? Udah pasrah yang paling benar mah. Paling benar ikat sih. Iya. Pasrah aja. Soalnya gini loh. Apa yang terjadi dalam hidup kita kan, gak ada yang tanpa ketoknya dari sang maha kuasa gitu loh. Ya kan? Dari si bosnya gitu. Dari maha bos. Pasti itu sudah atas izin. Jadi sudah tertulis juga. Jadi mau gimana? Ya harus dihadapin. Ya ujung-ujung ke situ juga lagi sih. Surrender. Ya pasrah. 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 Dan move on. Pasrah. Balik lagi ke sang penggoda. Jadi sebenarnya, ada gak sih sang penggoda di Mas Alta Tata kemarin? Selain lagu ya. Kalau itu kan judul lagu. No comment. No comment. Ya setau aku sih, enggak sih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kan enggak tahu ya. Jadi waktu itu bikin sang penggoda buat apa dong? Untuk siapa? Bukan untuk ditujukan siapa-siapa. Oh, oh. Sang penggoda lagu. Gua pikir yang sekarang. Oh iya sekarang juga. Kalau yang waktu itu? Yang waktu itu ada. Ada yang goda-godain. Emang ada sang penggodanya. Untuk menghadapi sang penggoda gimana? Banyak loh sang penggoda di. Banyak rumah tangga orang. Menghadapinya? Di. Ah kamu jangan godain dia. Gak bisa. Gak bisa gitu juga. Gak bisa. Gak bisa. Gak juga. Pasti di doanya. Menggoda penting dia. Bukan bisa menggodanya. Didoain suaminya. Doain suaminya. Cara menghadapinya ya berdoa bener. Berdoa, berdoa aja mudah-mudahan. Segera disadarkan ya kan. Terus ya memperbaiki diri lah. Karena sebenernya kenapa misalnya si raki-raki bisa tergoda ya pastinya kan ada sesuatu juga yang mungkin kurang dari kita kan gitu loh jadi gue sih selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan berdoa pasrah gue tuh beneran deh gak pernah terlalu gimana ya gitu loh hidupnya bener-bener kayak orang yaudah reddit flow banget gitu, lempeng banget gitu loh salah satu cara supaya gak terlalu galau sih gitu loh itu sih mungkin bener juga sih maksudnya ya emang harus gitu ya ngapain juga dipikir-pikirin, ngapain juga dimarah-marahin kepikiran pasti tapi maksudnya mau marah, mau apa juga kan gak bisa, ya bisa merubah itu adalah doa yang bisa merubah yang penting kan sekarang prosesnya udah selesai udah, apa rencana kedepan sama anak-anak? rencana kedepan ya berjalan lah sama anak-anak pokoknya mendidik anak-anak, ngebesarin anak-anak terus ya berkarya pastinya, ya kan tetap nyanyi terus apalagi ya, ya cari jodoh lah mudah-mudahan Tuhan masih mengizinkan gitu kan, masih apa, masih ada someone di luar sana yang bener-bener tulus amin sayang sama aku, saya anak-anak karena Allah gitu loh tapi sepanjang proses ini pernah ada gak satu masa yang bener-bener ngerasa useless banget? ada, terus apa yang dimaksudnya sih? kalo gue sejujur ya, nanti dibilang soal suci lagi nih dulu tuh sempat yang jauh ya dari Tuhan ya, jauh dari Allah ya sholat juga bilang betong kalo orang sudah bilang tapi ketika masalah itu terjadi, itu membuat gue akhirnya bilang gini oh mungkin Tuhan tuh bikin masalah ini, mendatangkan masalah ini supaya gue kembali sama Tuhan ya dan dari saat itu, ketika gue merasa useless, ketika gue merasa down, terpuruk akhirnya gue kembali sama Tuhan ya dan hidup lebih tenang dan Alhamdulillah, Alhamdulillah gue merasa bahwa ya udahlah gitu, hidup juga gak selamanya ya gitu ya pokoknya intinya gini loh, karena kan ini pernikahan yang menurut gue gitu gue udah memutuskan untuk hidup dengan seseorang dan gue gak pernah berpikir kalo itu akan end like this gitu loh dia akan packing barang lagi dan pergi gitu dan dengan alasan yang gue gak usah buka gitu ya gue yang, ya useless dong, jadinya kayak salah gue apa ya, oke gue punya salah mungkin gitu loh tapi emang pernikahan bisa segampang ini ya gitu loh dia packing and then go gitu, for my life gitu and then ketika itu terjadi, gue gak bisa ngapa-ngapain dan gue gak nangis saat itu ketika dia pergi, gue cuman bilang ya Allah, yaudah ya mungkin emang harus kayak gini kali ya dan akhirnya dari situ gue mulai wudhu lagi gue mulai sholat lagi, 5 waktu Alhamdulillah gak lepas walaupun secara fisiknya lo liat gue belum yang hijrah gitu ya tapi dalam hati udah mulai kayak ya menyerahkan semua urusan gue sama Tuhan gitu dan ternyata itu jauh, bikin tenang, bikin tenang walaupun belum sempurna ya Mbak jauh banget dari sempurna memang ya kan masih nyoba ya, masih proses lah untuk jadi lebih baik lah selain mendekatkan diri ke Allah, keluarga gimana? keluarga juga keluarga juga yang paling support yang paling support ya semuanya sih masalah ya anak-anak ketika terjadi itu, ini kan bukannya ketika gosip beredar itu sebenernya udah kejadian udah lama ya kan jadi sudah 2 bulan lebih itu udah gak ada di rumah sebenernya ya kan jadi ketika yang kalian lihat gosipnya beredar itu gue udah dalam tahap penyembuhan sebenernya jadi udah kelihatan jauh lebih kelihatan lebih baik gitu ya udah kelihatan lebih baik nangis-nangisnya udah lewat nangisnya ada, tetep ada tapi gak separah waktu awal-awal gak separah awal-awal karena ini kan udah kedua kali dia kabur kan MST-nya pergi ya udah kedua kalinya dia pergi kan jadi ya udah ada pengalaman sebelumnya mungkin jadi ya udah kayak ya sudah lah emang mungkin seperti itu ya orangnya gitu loh ada yang disesali gak dengan semua kejadian? gak ada gak ada karena semua kejadian itu pasti ada hikmahnya ya? iya ada pelajarannya pelajarannya buat gue, pelajarannya buat dia gitu loh mungkin mengajarkan juga gue untuk lebih sabar jadi perempuan mengajarkan gue lebih apa ya lebih manis gitu kan iya kan mengajarkan gue juga lebih dekat sama Tuhan mengajarkan gue juga tidak terlalu mencintai manusia banyak pelajarannya tidak terlalu mencintai manusia memang yang terlalu-terlalu itu kurang baik ya yang gak bawa oleh cemburu Allah tuh ada gak yang mau disampaikan ke orang tua, keluarga, atau anak-anak? dengan semua kejadian ini kan mereka banyak sedikit banyak pasti kena imbasnya ya entah dengerin gosip-gosip, entah dia dengerin tata curhat mulu dengan segala masalahnya kan pasti mereka juga ada rasa sakit, ada rasa sedih ada sih kadang-kadang kayak apa? ada yang mau disampaikan gak? kita sih sekarang kan bertiga di rumah ya sama ada satu mbak yang sudah aku anggap anak sendiri ya jadi kadang-kadang kalo malam mau tidur tuh sometimes atar Janetta tuh nanya gitu mom, family is broken now kata dia ya itu yang itu hurting me terus kadang-kadang kan foto-fotonya Mehdi kan masih terpampang jelas di rumah karena buat gue kenapa sih gitu apa yang mesti dicabut gitu loh dan gak akan dicabut? one day kalo saatnya harus dicabut ya akan aku cabut tapi hari ini no aku berusaha untuk jujur sama diriku sendiri sih buat apa gitu loh mengobati kegalauan atau kehancuran itu kan gak perlu dengan berusaha untuk wah ngancurin semuanya dibuang no karena barang-barang itu cuma gak bisa keliatan mata tapi kan yang bener disini kalo disininya masih ada buat apa gitu loh iya kan jadi sometimes itu yang bikin aku sedih ketika anak-anak bilang mom, family is broken now kita gak punya diri lagi sekarang itu yang langsung ya nangis lah gue tapi gue bilang kayak ini it's okay nah gak ada yang abadi di dunia ini gue berusaha untuk menjadi ibu yang kuat di mata mereka gue gak yang nangis di depan mereka padahal hati gue hancur banget kan dengerin anak ngomong kayak gitu gue bilang gak ada yang abadi dengerin ya one day mami juga akan pergi nanti kalo mami pergi duluan akar sama kakak harus kuat karena kita semua tuh milik Allah, milik Tuhan oh gitu ya mom iya nanti kalo mami pergi duluan akar sama kakak harus terima karena nanti mami diambil sama yang punya akar tuh dipinjemin sama mami dititipin gue bilang dadi juga dititipin sama mami nah sekarang mau diambil lagi mami gak boleh nangis akar gak boleh nangis akar gak boleh nangis oh gitu soalnya dia sekarang paham bahwa oke gitu loh dan gak pernah nanya dadi gimana enggak nanya sih sampe belum pulang oh mereka taunya dadi pergi tapi pernah juga satu hari mereka bilang mami sama dadi gak bisa lagi sama-sama karena mami dadi gak cocok itu tau dari mana coba anak-anak ngomong kayak gitu tapi ya maksudnya gak yang terluka banget lah mereka karena aku selalu kasih penjelasan bahwa it's okay gitu loh aku yang memadamkan kegalauan mereka gitu padahal diri gue juga hancur banget boy kan tapi ya sudah lah itulah susahnya jadi ibu ya harus kuat ya harus kuat di depan anak-anak gitu kebetulan aku tuh sahabatnya kakaknya Tata jadi tau banget kakaknya Tata tuh sangat memikirkan Tata gitu iya banget dia mau dia ngurusin gak sih kakaknya coba kakaknya sini deh iya emang serius lah sini deh gua lagi sekarang ngurusin siapa dia bebeknya ya kan tuh kan dia mewek tuh kan belum ditanya aja udah mewek dia gimana sih belum ditanya udah mewek kenapa mewek-mewek sih kenapa mewek-mewek karena dia yang paling tau gue kan iya gua tuh orangnya keras Minda jadi gini kalo gue gak disentil gue gak akan nyentil gitu gue orangnya kadang-kadang bahkan gue disentil juga gue masih sabar gitu tapi kalo gue udah disentil keterlaluan gue akan melawan itu gue dan dia tau dalam-dalamnya hati gue sebenernya gue tuh orangnya tulus banget kalo udah sayang sama orang makanya dia sedih ketika ya akhirnya gue harus kehilangan orang yang gue cintai sebenernya itu kenapa udah nanti sih sekarang ibu kasih penjelasan iya coba ini kakaknya ibu sayangnya udah gak apa-apa loh ya kan ibu sayang kan sama adenya sayang banget terus jadi gimana dong ini Feb ini Febi kakaknya Tata cinyangka dia-dia sayang banget sama adenya jadi apa coba pesennya buat Tata ya mungkin pesennya sih Tata harus lebih ditrospeksi diri lagi terus jangan terburu-buru terus nomor satu deh percaya deh keramatnya masih ada kan pintu surga yang Tata masih kebuka dua jadi itu aja Restu Mama itu nomor satu deh Restu Mama kenapa Restu Mama ngomong Restu Mama? karena ya karena Tata biasanya kalo udah cinta ya gak mau tahu pokoknya maunya sama dia udah aku mau nikah sama dia begitu ya betul iya jadi kita suka cinta please jangan berhubungi makanya tuh dia bilang kemarin pokoknya kali ini kamu harus diperjuangkan tidak memperjuangkan harus diperjuangkan jangan memperjuangkan karena aku tuh gitu nah sama yang ini tuh gue bener-bener cinta banget jadi dia memperjuangkan nah gitu menyembah dia banget gitu apapun yaudah iya iya gitu akhirnya ada satu titik dimana satu titik gue kayaknya ya ada perlawanan dalam diri gue gitu no it's not right ini gak bener gitu makanya sekarang sih udah liat jauh lebih baik lah dia lebih aura positifnya insya Allah doainya minta tapi untung keluarga selalu support ya alhamdulillah kayak yang ngerem gitu jadi kalo dia udah mulai gimana ada yang ngerem tapi kalo mama sih pada dasarnya mama gak pernah ikut campur ya urusan anaknya maksudnya terserah pilihan tata oke tata mau jalanin hidup tata yang jalanin hidup mama hanya doain gitu biasanya jadi sama pegodanya ada apa kan? gak tau ada sih lagunya ada ya minta ini ngeri robo gak sih kursinya entengnya tata mau ngomong sesuatu gak apa kakak yang nangisan ini? ya ya dia kan salah satu orang yang deket sama gue dia yang pernah hidup sama gue selama katanya kan umur berapa sih? 25 25 tahun tuh kita bersama kan jadi dia yang paling tau dalam-dalamnya sifat gue tau bagaimana sifat dia gitu jadi ya ketika gue harus sendirian menjalani hidup tiba-tiba dia dengan keluarganya gue dengan diri gue sometimes gue kayak kehilangan apa ya kayak kehilangan kembaran gue gitu shadow jadi ya mudah-mudahan sih ya ini gak akan pernah terjadi lagi dalam hidup gue karena gue gak mau gak mau membuat orang-orang yang gue sayang sedih gue gak mau mengecewakan orang-orang yang gue sayang gitu loh mudah-mudahan apa yang pernah dikatakan kepada gue bahwa ya ada intimidasi yang bahwa mengatakan gue gue hanya sekian gue udah tua lah gue segala macem itu semua mudah-mudahan berbalik doanya menjadi baik kehidupan gue mudah-mudahan dengan doa dari keluarga dari tete, mama, anak-anak gue bisa survive dan gue masih bisa berkarya gue masih bisa mencari rezeki buat keluarga itu aja sih sebenernya gue minta apa energi positif dengan doa-doa mereka supaya hidup gue menjadi lebih baik gue menjadi orang yang lebih baik jadi gue tahu gue bukan orang yang sempurna pasti gue punya salah gue pasti punya kurang tapi saya gue tahu diri gue gue bukan orang yang buruk gue punya Alhamdulillah gue punya hati yang tulus sama siapapun yang mencintai gue gitu yang menyayangi gue ya gitu ya mudah-mudahan Allah kasih kasih sesuatu lah sesuatu yang lebih baik lah di hidup gue indah amin terakhir nih sebelum posting sama kakak udah kan kakak tuh mewakili keluarga lah sama anak-anak deh apa yang mau diomongin ini yang bagian paling ini kan aku mau bewe duluan belum mulai karena setelah ini akan menjalani hidup sama mereka berdua apa yang mau disampaikan gitu ya buat Atar dan Janetta nah nah udah kan banjir jadi hidup itu kan gak pernah mudah nak aku selalu bilang nak hidup itu gak akan pernah mudah sekarang mami sendirian sama Atar bertiga karena dia bilang broken mami it's okay kita itu ujung-ujungnya akan sendiri nak berpegangannya sama Allah berpegangannya sama Tuhan mami harap Atar sama Janetta nanti jadi anak yang soleh anak yang soleha jangan contoh yang gak yang gak baik dari mami mudah-mudahan kalian bisa jadi pintu surga buat mami mudah-mudahan mami bisa jadi orang tua yang baik buat Atar Janetta bisa membimbing Atar Janetta supaya jadi alis surga supaya mami nanti bisa ikut sama Atar Janetta yang baik bisa dilimpahkan rezeki keberkahan buat kita bertiga bisa suatu saat nanti kalau Allah masih kasih kita kesempatan mungkin bahagia bersama satu mahluknya yang didatangkan untuk mami untuk Atar Janetta datangkanlah seseorang gitu yang tulus saya sama mami dan saya Atar Janetta karena Allah Amin aduh aku juga aku dengar kuang dulu ngomongin anak-uang anak sih anak tuh anak keluarga pokoknya stick together nak stick together kita bertiga stick together sama Allah jadi buat siapa aja para wanita wanita yang punya masalah apapun itu ternyata emang keluarga dan anak-anak itu adalah penguat nomor satu ya anak-anak sih terutama jadi jangan pernah patah semangat jangan pernah merasa rendah diri atau apapun yang penting hidup itu terus berlanjut jadi harus tetap senang sampai ketemu ya di vlog selanjutnya jangan lupa senyum hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati